Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ustaz telah menempuh perjalanan yang sangat jauh Setawana lebih 750 km 15 jam lebih 15 jam lebih Di salah-salah waktu yang sangat padat Alhamdulillah berkenan menyempatkan untuk hadir Di masjid yang sederhana ini Ustaz Dan ditempatkan di tempat yang agak terpocok juga Pada hari ini kita akan menyimak tausiyah dari Ustaz Dr. Syafiq Riza Hassan Basalamah Dan kajian ini dilaksanakan sebagai wujud kebersamaan beberapa lembaga dakwah Di kawasan Jalan Ratna Inesat Yaitu SMA FG Putri Bording FG itu Fucer Gid Dan SMA FG Putri Full D Yang di ujung Jalan Ratna Kemudian pesantren Putri Tasfiah Dan taklimi abad atau taklimi Ali bin Abi Talib Alhamdulillah Di Jalan Ratna yang kurang lebih 2 km Pada tahun 2001 Berdiri pesantren Tasfiah ini Pesantren Sunnah Kemudian secara berturut-turut Terselenggara SMA FG Putri Bording Di tempat yang ini Kemudian diikuti juga dengan SMA FG Putri yang Full D Bersama dengan Pak Harsalan dan Pak Mursyid dan kawan-kawan Kemudian ada juga Elsia Ustaz Lembaga Studi Islam dan Bahasa Arab Dirikan oleh Ustaz Yusuf Harun Ketua Ayasanya Pak Anik Darojad Merangkap Direktur SMA FG Kemudian berdiri pula Abad taklimi Ali bin Abi Talib Kemudian beberapa rumah tafid Dan kegiatan-kegiatan dakwah sunnah lainnya Di tempat ini Alhamdulillah Maka pada hari ini hadir Sekitar 315 Santri Tasfiah dan SMP Tasfiah dan FG Putri Bording Ditambah dengan beberapa asatidah Yaitu dari Tasfiah dan FG Bording Sekitar 60 orang Perwakilan dari FG Full D 20 orang Dan dari abad 20 orang Sekitar 415 orang Kami tidak dapat menghadirkan Para siswi dari SMA GFDS Tidak pula dapat menghadirkan Umahat para orang tua Yang sesungguhnya sangat ingin hadir Serta dakwah sunnah Juga menjadi semakin luas Amin Ya Rabbala Amin Ustaz hadir untuk yang kedua kalinya Di tempat ini Kehadiran yang pertama Pada bulan Juli 2017 19 Juli 2017 Ada rekamannya Ustaz Kajian tersebut Tapi saya sudah cukup lama tidak menyimak rekaman itu Tetapi ada nasihat Ustaz yang Terekam Dalam hati dan ingatan kami Kami menetapkan Sebagai salah satu misi dari pesantren kita ini Pesantren Tasvia dan FG Putri Demikian juga dengan FDS Adalah untuk Mendidik mereka Menghantarkan mereka Menjadi Ibu pendidik Yang memiliki Tauhid Yang bertauhid Yang berakidah salimah Abidah afifah Beradab dan berakhlakul karimah Bermanhat salafus soleh Dan dengan demikian maka kita berharap Generasi yang mereka lahirkan Yang mereka didik Akan menjadi generasi masa depan yang lebih baik Anda berharap bahwa pada kesempatan hari ini pun Ustaz berkenan untuk memberikan penguatan kepada kami Dan kepada para santri Untuk mewujudkan misi tersebut Para santri sekalian Biasanya Ustaz Syafiq Akan menanyakan beberapa hal kepada Ananda sekalian Dan Ada hadiah insya Allah Sepuluh hadiah Kurang lebih Oh tidak kurang Bukan kurang lebih Tidak lebih dari sepuluh Nanti kalau kurang Kami berhutang ini Ustaz dipersilakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Jalla jalaluh Yang telah Memberikan hidayahnya kepada kita Di saat kita melihat banyak manusia Yang sibuk memikirkan perutnya Yang sibuk Memuaskan nafsunya Yang terkadang mereka tidak tahu Kenapa mereka diciptakan Mereka Kata Allah Kata Allah Azza wa Jal Inna alladhina kafaru Yatamatta'un Waya'kulun Kama ta'kulul an'am Wannaru mathwallahum Sesungguhnya orang-orang kafir itu Mereka bernikmat-nikmat Bersenang-senang Dan mereka makan Dalam hidup ini Kata Allah Seperti makannya binatang ternak Itu mereka Dan Allah memberikan hidayah kepada kita Sehingga kita tidak seperti mereka Walaupun sebagian Wanita muslimah Sebagian pemuda-pemuda muslim Ingin seperti mereka Padahal Allah Azza wa Jal Menyebutkan bahawa tempat mereka adalah neraka Na'udzubillahiminanar Maka sekali lagi Kita bersyukur kepada Allah Menjadi seorang muslim Muslimah Yang kenal sama Allah Azza wa Jal Dan semoga Allah Mematikan kita di atas agamanya Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Bergembira sekali Mendengarkan Mendengarkan Banyaknya Santriwati yang Peduli sama agama Yang mungkin sebagian masuk Ke sekolah ini terpaksa Yang merasakan Manis Pahit Kecut Nia kehidupan ini Maka orang tua itu berusaha Untuk memberikan yang terbaik Buat anaknya Tapi terkadang Anak-anak itu Maunya bersenang-senang Padahal Waktu bersenang-senang Belum tiba Semoga generasi yang Tadi disebutkan Semoga Generasi yang Dilahirkan dari rahim Santriwati-Santriwati ini Generasi yang berbeda Ana lahir dari generasi Yang mungkin Kurang peduli sama agama Ana punya ibu Alhamdulillah Taat sama Allah Azza wa Jal Tapi pada waktu itu Belum pakai jilbab Ana punya abah Juga sholat pada waktu itu Tapi hampir gak pernah ke masjid Kecuali pada hari Jumat Kalau bicara hafalan Quran Ya hafalan yang sekedar Agar sholatnya sah Itu aja Ana lahir dari generasi itu Dan kalau Ana mau masuk pesantren Abah Ana kurang setuju Karena dulu pesantren itu memang Tempat pembuangan Anak-anak nakal Jadi kalau nakal Biasanya diancam sama bapaknya Nanti masuk pesantren Akhirnya dia jadi gak nakal Dan terkumpul di pesantren dulu Ana punya teman-teman itu Ya Allah Nakal-nakal lah memang Ada yang minum Di pesantren Karena memang dia sudah nakal di luar Baru dimasukkan ke Pesantren Ada yang gak sholat Waktu sholat subuh itu Sebagian Santri itu Tidur di pelafon Jadi dia masuk ke pelafon Ngumpet Tidur di sana Amruk itu pelafon Karena dia tidur Tapi itu generasi kita dulu Namun dengan berjalannya waktu Subhanallah Ana lihat berbeda Ana lulus SD dulu Kalau bicara hafalan Qur'annya Ya Itu hafalan kita dulu Sekarang Ana lihat Anak SD Kelas 1 Hafal Jus Amma Sudah namang Masya Allah Kita lulus SD Artinya waktu 6 tahun Kita sekolah Waktu itu gak dapat apa-apa Gitu Dan sekarang kita melihat Masya Allah Anak-anak lulus SMP Sudah 37 Sebagian diantara mereka Mereka sudah bisa Menyampaikan hadith Nabi SAW Allahu Akbar Anak punya anak itu Yang sekarang Belum TK Apa sebelum TK Playgroup ya Itu sudah hafal hadith La tagtob walakal jannah Jangan marah Kamu masuk surga Masya Allah Jadi kalau ibunya marah Dia ngomong Uma La tagtob walakal jannah Kata dia Subhanallah Artinya dia dari kecil itu Sudah dibiasakan dengan hal-hal yang Manfaat sekali Dan kemudian lahirlah Generasi yang Seperti Para Anak-anak disini Dan harapan Harapan kita semua Para orang tua ini Besar sekali Besar Akan ada perubahan nyata Insya Allah Di negeri ini Tadkala yang lahir Adalah anak-anak Yang diharapkan oleh orang tuanya Menjadi hamba Allah Azza wa syar Kita bicara Menjadi Wanita yang soleha Apa sih kriteria wanita soleha Di dunia ini ada banyak standar Ada standar wanita tercantik Apa kalau Wanita miss Miss what Atau Yang sedunia itu Miss universe Miss universe Kalau di Indonesia ada putri Indonesia Kemudian kalau di Bekasi ada apa Ada itu di tiap kota itu ada Apa Apa disini Ada Ya kalau di Jember itu ada Ning Cak sama Ning Apa gitu ya Pokoknya adalah standar-standar yang dibuat oleh manusia Untuk menentukan Ini manusia Lebih dari yang lainnya Dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh mereka Dan rata-rata yang jadikan standar itu adalah Fisik Dan penampilan Allah Azza wa Jal Itu tidak melihat kepada rupa kita Kata Nabi Alayhi salatu wassalam Inna allaha la yanduru Ila suwarikum Wala ila amwalikum Sesungguhnya Allah itu Tidak melihat kepada rupa kalian Dan tidak pula kepada harta kalian Sekarang nih Yang menjadi titik berat para wanita itu Penampilan dan harta Padahal Allah tidak melihat ke sana Makanya kenapa kita melihat di jalanan itu Ada salon Perawatan Kecantikan Terus banyak sekali Dan kalau kita berangkat ke mall Kita melihat Yang paling banyak ditawarkan itu Untuk laki-laki Apa untuk wanita Untuk wanita Sandal Kalau kita masuk ke tukul sandal Sepatunya wanita itu Macem-macem Dan ada yang beli Bicara tas juga Allah ketika Tidak melihat kepada Harta dan rupa Sehingga kita perlu tahu Terus yang dilihat Amat Allah itu apa Sebagian kita Berfikir Wajahnya harus Mulus Sehingga Para wanita ini Benar-benar menjadi Menjadi pasarnya Perusahaan-perusahaan Kalau bicara krim itu Anang lihat Di rumah anak Ada krim pagi Krim duha Krim mungkin sore Krim maghrib Krim sebelum tidur Bangun tidur Subhanallah Kalau dia di kamar mandi itu Macem-macem yang namanya Perawatan wanita ini Semuanya itu untuk luar Kadang-kadang berfikir Untuk hatinya apa Perempuan yang lebih cantik Ya gak bisa Udah-udah kayak gitu Itu sudah takdirnya Terima takdir itu Dari Allah Azza wa Jal Tapi ada sesuatu Yang bisa kita perjuangkan Kita tahu Nanti itu ada Sebuah jembatan Yang kita harus Lewatin bersama Para nabi pun Harus melewatin Jembatan ini Apa nama jembatan itu? Wah keputul tas Keputusan yang pasti Yang sudah ditetapkan Itu sirat Dan melewatin sirat itu Tidak dengan wajah yang cantik Tidak dengan tas yang mahal Tidak dengan abaya Yang branded Sekarang ini perempuan Masya Allah Kalau pakai abaya Ada yang harga 2 juta 3 juta Enggak Melewatin sirat itu Dengan amalan Oleh karena itu Kata nabi Alayhi salatu wassalam Faman bapta'abihi amaluh Lam yusri'bihi nasabuh Yang gak bisa cepat Melewatin sirat Karena amalnya kurang Gak mungkin Dia bisa cepat Karena Nasabnya Ahibati fillah Jamaah rahmakumullah Ada sebuah kitab Kitab ini Semoga sudah Diterjemahkan ya Judul kitab ini Syakhsiyatul Mar'atil muslimah Iya Sudah diterjemahin belum Karya Doktor Muhammad Ali Al-Hashimi Ini kitab layak Untuk dibahas ya Dia berbicara Tentang bagaimana Seharusnya Seorang wanita Karena wanita ini Tonggak Masa depan Dan Orang-orang Kafir Itu tahu Bagaimana Merusak Islam Ketika Nah Silahkan Ini kan belajar besar Pernah-ernah Iya Kaksun Waghania Nah Silahkan diambil Maiknya Yang pegang Pertama Jawab Nah Tafadhal Nah Tafak boleh Tafak boleh Nah Hadiahnya double Boleh kan Double kan Nah Jadi boleh kerjasama Tidak apa-apa Siapa namanya Sebutkan Supaya nanti Dicatet Layla Nayla Nayla Nayra Nah Tafadhal Gimana Gimana Diulang Kaksun Waghania Afdhalu Min Alfi Midfaq Seribu Seribu Apa Ya Tapi Kasih adanya Separuh Dia jawab Separuh Bukan separuh Sebenarnya Sepertiga Ya Kaksun Waghania Kaks itu Segelas Cawan Segelas Wine Kaks itu Bisa disebutkan Untuk minum Khomer Segelas Wine Segelas Minuman Keras Dengan Seorang Biduan Wanita Ghania Itu Mughania Seorang Penyanyi Itu Lebih Bagus Lebih Mulia Daripada Seribu Meriam Seribu Meriam Meriam Itu Tau kan Meriam Bukan Teng Lah Iya Yang Buat Meriam Itu Untuk Kalau Dulu Ya Zaman Dulu Itu Ada Seperti Bola Besi Besar Yang Dimasuk Kemudian Dilemparkan Seperti Itu Bayangkan Mereka Berfikir Bahwasannya Seorang Wanita Yang Menjadi Biduan Kemudian Dengan Segelas Cawan Segelas Minuman Keras Yang Diberikan Itu Akan Merusak Dan Dapat Mengalahkan Umat Islam Lebih Parah Efeknya Daripada Seribu Meriam Yang Ditembakkan Kepada Umat Islam Ini Menunjukkan Bahwa Wanita Benar Benar Harus Dijaga Kalau Tidak Dia Dijadikan Alat Oleh Musuh Untuk Merusak Umat Islam Seorang Wanita Kata Nabi Sallallam Kalau Keluar Rumah Itu Siapa Yang Nunggu Di Luar Rumah Siapa Ditunggu Masyaitan Tunggu Masyaitan Istashrofah Shaitan Kata Nabi Sallallam Kalau Seorang Wanita Keluar Rumah Syaitan Itu Istashrofah Itu Ngeliat Sambil Seperti Ini Diliat Siapa Ini Mereka Akan Gunakan Senjata Untuk Menyesatkan Dan Untuk Menggodomat Islam Di dalam Kitab Ini Disebutkan Tentang Bagaimana Wanita Muslimah Bersama Tuhannya Bagaimana Dia bersama Tuhannya Sebenarnya Karena Kita Tahu Diri Kita Ini Bukan Milik Kita Kalau Ada Musibah Yang Menimpa Kita Akan Mengatakan Apa Inna Saudara Sama Salman Dilihat Istrinya Abu Darda Ini Pakaiannya Kusut Pakaiannya Lusuh Kayak Gitu Yang Gak Bersolek Buat Suaminya Maka Ditanya Sama Salman Kenapa Kok Kayak Gini Kok Penampilannya Benar Benar Gak Menampilkan Seorang Yang Menghormatin Suaminya Kata Umud Darda Inna Akhalka Abad Darda Layuridut Dunya Mud Darda Udah Nggak Kepingin Sama Dunia Lagi Sudah Akhirnya Dateng Nih Abu Darda Nyiapin Makanan Buat Salman Lalu Mengatakan Kepada Salman Versikul Engkau Makan Kata Salman Engkau Juga Makan Kata Abu Darda Aku puasa Kata dia Enggak Aku gak akan Makan Sampai Kau Makan Akhirnya Abu Darda Ikut Makan Di Malam Hari Tidur Nih Abu Darda Sama Salman Lagi Tidur Baru Tidur Sebentar Abu Darda Udah Bangun Mau Sholat Malam Kata Salman Jangan Dulu Tidur Dapat Berapa Lama Mau Sholat Malam Lagi Tidur Dulu Sampai Sepertiga Malam Akhir Baru Dibangunkan Sama Salman Sekarang Kau bangun Sholat Selesai Sholat Salman Mengatakan Tidur Tidur Tuhan Itu Punya Hak Atas Dirimu Matamu Itu Punya Hak Dirimu Itu Punya Hak Pasangan Hidup Itu Punya Hak Tamu Itu Yang Ziar Juga Punya Hak Berikan Hak Kepada Pemilik Hak Itu Jadi Bagaimana Seorang Wanita Muslimah Yang Sholeha Ini Bermuamal Dengan Dirinya Dirinya Punya Hak Jangan Sampai Dia Puasa Sepanjang Tahun Tidak Mau Berbuka Yang Ketiga Bagaimana Seorang Muslimah Dengan Kedua Orang Tuanya Kadangkala Ada Perempuan Perempuan Yang Karena Sudah Menikah Kurang Peduli Sama Kedua Orang Tuanya Atau Anak Anak Yang Masih SMP SMA Dia Merasa Ditekan Sama Orang Tuanya Enggak Orang Tua Cinta Sama Anak Wallah Kalau Anti Minta Jantungnya Ibu Kalian Dikasihkan Bagaimana Seorang Menggambarkan Kecintaan Seorang Ibu Kepada Anaknya Dimana Dia Siap Mempertaruhkan Nyawanya Untuk Anaknya Sampai Di Dunia Binatang Allah Kalau Melihat Di Dunia Binatang Itu Sekarang Sering Dapat Kiriman Potongan Video Bagaimana Seekor Ayam Yang Menyelamatkan Anaknya Akhirnya Dia Harus Terbunuh Oleh Binatang Buas Bagaimana Ya Allah Anda Melihat Pemandangan Yang Benar Menakjubkan Ada Kijang Nyebrang Di Sungai Sama Anaknya Ketika Dia lagi Nyebrang Ada Buaya Ibunya Itu Pasang Badan Sehingga Dia Dimakan Sama Buaya Agar Anaknya Itu Selamat Kalau Dalam Dunia Binatang Itu Terjadi Apalagi Dalam Dunia Manusia Yang Beriman Orang Tua Itu Siap Mengorbankan Apa Saja Buat Anak 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 Inget Cerita Seorang Ibu Yang Dia Ngatakan Anak Itu Jual Kalung Anak Demi Anak Anak Sekolah Tapi Ternyata Dia Putus Sekolah Dia Siap Makan Enak Demi Anak Enak Tapi Kadang Kalau Kita Berpikir Kita Ini Kayak Di Penjara Disini Orang Tua Kita Nggak Sayang Sama Kita Mereka Sayang Tapi Jadi Masalah Masuk Ke surga Itu Harus Lewat Sirot Yang Berada Di Atas Raka Jahannam Dan Dia Berharap Anak Dia Masuk Surga Maka Disini Dibahas Tentang Bagaimana Anak Sama Kedua Orang Tuan Seorang Muslimah Dengan Kedua Orang Tuanya Kemudian Yang Keempat Pembahasan Tentang Bagaimana Seorang Muslimah Dengan Suaminya Dengan Pasangan Hidup Ingat Banyak Wanita Itu Masuk Raka Bukan Karena Tidak Sholat Bukan Karena Tidak Puasa Di Bulan Ramadhan Bukan Karena Dia Tidak Membaca Al-Quran Al-Karim Bukan Karena Dia Tidak Pakai Jilbah Tapi Karena Apa Siapa Yang Bisa Jawab Kasih Hadiah Nah Kasih Meg Yang Angkat Tangan Kemudian Meg Berikan Kepada Yang Angkat Tangan Terfadul Mungkin Bisa Dibantu Amat Ustaz Dari Situ Silahkan Tafak Boleh Apa Micnya Hilang Karena Melawan Orang Tuanya Dan Karena Tidak Taat Dengan Pasangannya Karena Karena Melawan Kedua Orang Tuanya Terutama Melawan Ibunya Dan Kalau Misalnya Muslimah Yang Sudah Mempunyai Suami Itu Karena Tidak Taat Juga Dengan Suaminya Nang Kedua